Intro Hai Sobat IT, laptop di harga 6 jutaan adalah harga yang sangat kompetitif. Daya beli masyarakat pun sangat besar di rentang ini. Oleh karenanya, para produsen laptop beromba-lomba menciptakan laptop 6 jutaan yang paling bisa menarik minat masyarakat. Sebagai konsumen, kita disuguhkan banyak pilihan laptop dengan spesifikasi menarik hingga seringkali bingung harus membeli yang mana. Untungnya hampir semua laptop di rentang harga 6 jutaan memiliki performa yang cukup mempunyai baik dari aspek prosesor, dari tahan baterai, port colokan seperti USB dan HDMI. Jika Anda sedang mencari laptop dengan harga 6 jutaan, maka video ini adalah video yang tepat untuk Anda. Karena Infotech akan merekomendasikan laptop dengan harga 6 jutaan terbaik di tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Agustus. Tak perlu berlama-lama lagi, berikut ini adalah rekomendasinya. Yang pertama ada HP 14S FQ0576AU. HP dengan tipe 14S FQ0576AU ini mempunyai ukuran layar 14 inci berjenis IPS LCD dengan HD Breakview LED Backlight beresolusi Full HD. Layarnya juga sudah mengusung bezel tipis ataupun micro-edge, sehingga terlihat kekinian dan dimensinya lebih ringkas guna mendukung mobilitas. Selain itu layarnya juga menawarkan kecerahan hingga 250 nits, dan warna yang camerlang dengan 45% NTSC kelar gamut. Prosesor yang digunakan pada laptop ini yaitu AMD Ryzen 3 3250U Dual Core 4 Read dengan kecepatan standarnya, yaitu 2.6GHz dan turbo maksimalnya 3.5GHz, dengan memori RAM 8GB berjenis DDR4, 2400MHz yang masih dapat diupgrade jika diperlukan. Untuk grafisnya sendiri menggunakan GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX-PG3 iGPU tanpa dukungan grafis diskret. Sementara itu untuk sektor media penyimpanan internalnya, menggunakan SSD yang berkapasitas 512GB. Yang kedua adalah Lenovo V14 G2ALC91ID. Lenovo V14 G2ALC91ID ini mengandalkan layar berukuran 14 inci menggunakan teknologi panel twisted pneumatics LCD dengan LED backlight beresolusi HD yang membuat tampilan visualnya cukup tajam dan didukung fitur anti-glare. Selain itu layar dari laptop ini diklaim mampu menghasilkan kecerahan hingga 220 nits. Dari segi performanya, laptop Lenovo V14 G2ALC91ID didukung prosesor AMD Ryzen 3 5300U Gen Resolution U Quad-Core 8T, dengan arsitektur Zen 2, dengan kecepatan 2,6GHz dan turbo maksimalnya 3,8GHz. Tak hanya itu Lenovo V14 G2ALC91ID ini didukung oleh memori RAM berkapasitas 4GB berjenis DDR4 dengan kecepatan 3200MHz, yang masih dapat diupgrade maksimal 12GB. Grafisnya menggunakan grafis terintegrasi dari AMD Radeon RX-PG6i GPU, tanpa dukungan grafis diskret. Untuk penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 256GB, sedangkan untuk kapasitas baterainya yaitu 3 cell 38Wh. Yang ketiga ada Acer Aspire 3 A315-58. Acer Aspire 3 A315-58 didukung dengan layar berukuran standar laptop masa kini, yaitu 15 inci berpanel IPS dengan LCD LED backlight beresolusi Full HD, yang didukung fitur Acer Comvive yang nyaman dan tak membuat mata cepat elah. Untuk prosesornya sendiri menggunakan Intel Core i3 generasi ke-11, dengan kecepatan standarnya 3GHz dan turbo boost-nya hingga 4,1GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 8GB DDR4-3200MHz, yang masih dapat diupgrade hingga maksimal 32GB. Untuk grafisnya sendiri menggunakan GPU terintegrasi dari Intel UHD Graphics XEG4 tanpa kehadiran grafis diskret. Sementara itu untuk sektor media penyimpanan internalnya, menggunakan SSD yang berkapasitas 256GB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 2 sel, 4319 mAh. Yang keempat ada Asus Vivobook F415EA. Laptop Vivobook Asus ini didukung dengan layar berukuran 14 inci, berpanel IPS dengan LCD LED backlight beresolusi Full HD. Laptop ini juga didukung fitur Asus Eye Care Protection, agar mata tak cepat elah saat meletap layar dalam waktu yang lama. Untuk prosesor yang digunakannya yaitu menggunakan Intel Core i3 generasi ke-11, dengan kecepatan standarnya 3GHz dan turbo boost-nya hingga 4,1GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 8GB DDR4, 3200MHz dan masih tersedia slot kosong untuk upgrade. Dari sisi grafisnya sendiri menggunakan GPU terintegrasi dari Intel UHD Graphics XEG4 tanpa kehadiran grafis diskret. Sementara itu untuk sektor media penyimpanan internalnya, Asus membekalinya dengan SSD yang berkapasitas 256GB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 37Wh litium polimer 2-cell. Yang kelima adalah Huawei MateBook D15 2021. Meski produk laptop dari Huawei ini dirilis pada tahun 2021, namun spesifikasi yang ditawarkannya masih bisa digunakan untuk tahun 2022. Laptop dari Huawei ini memiliki ukuran layar 15,6 inci, berpanel IPS dengan LCD LED backlight beresolusi Full HD, yang diklaim menawarkan rasio kontras mencapai 800 banding 1, dan kecerahan 250 nits. Tak hanya itu, layar laptop ini juga didukung oleh mode A-Comfort dengan sertifikasi TUV-Rainline agar mata tata cepat lelah. Prosesor yang digunakan pada Huawei MateBook D15 2021 ini, yaitu menggunakan Intel Core i3 generasi ke-10 iSLED, dengan kecepatan standarnya 2,1 GHz, dan turbo boost-nya hingga 4,1 GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM yang berkapasitas 8 GB yang sayangnya adalah on-board, sehingga tidak dapat di-upgrade. Untuk grafisnya sendiri ditemani oleh GPU terintegrasi dari Intel USB Graphic 620. Sementara itu untuk sektor media penyimpanan internalnya, dibekali dengan SSD yang berkapasitas 256 GB. Sedangkan untuk baterainya, berkapasitas 42 Wh Lithium Polymer Battery. Terima kasih telah menonton!